Bulu atau rambut halus yang tumbuh pada tangan dan kaki adalah hal yang wajar, ledis. Namun, ini bisa terlihat enggak wajar ketika bulu-bulu tersebut tumbuh terlalu lebat dan panjang. Bagi perempuan, hal ini pastinya sangat mengganggu dan bikin kamu jadi enggak pedas setengah mati. Tumbuhnya bulu kaki dan tangan yang terlalu lebat dan panjang ini bisa disebabkan oleh hormon tubuh atau juga karena genetik. Untuk menghilangkan bulu tersebut memang gampang, tapi membuatnya enggak tumbuh lagi dengan cara yang aman, nyaman dan alami belum banyak orang yang tahu. Agar dapat mengusir bulu kaki dan tanganmu tanpa harus menyakiti diri sendiri, lakukan kiat-kiat alami berikut ini. Nah, kali ini Ledisya akan membahas tentang bahan-bahan alami dan cara penggunaannya untuk menghilangkan bulu rambut lebat yang terdapat pada kaki dan tanganmu. Seperti apakah itu? Simak yuk. 1. Campuran gula, air, madu, dan lemon adalah waxing alami. Tentunya, dijamin lebih ramah dan nyaman untuk kulit tangan dan kaki. Wax gula, lemon, dan madu. Campuran antara air, gula, madu, dan perasaan air livi-min ini salah satu ramuan yang sangat direkomendasikan. Selain menghilangkan bulu rambut, ramuan ini juga sekaligus dapat melembabkan kulit sehingga tidak akan membuat kulitmu terluka atau iritasi. Bahan-bahan yang dibutuhkan 1 sendok makan gula pasir 1 sendok teh air perasan vi-min 1 sendok teh madu murni air 2 sendok teh tepung kanji Dari jagung waxing strip Sepatulah cara melakukannya, campur dan aduklah gula pasir, lemon, madu, dan tepung kanji hingga merata pada mangkuk. Panaskan campuran ketiga bahan ini selama beberapa menit agar adonannya jadi lebih lembut dan tidak menggumpal, kemudian diamkan hingga dingin. Sebelum memulai ritualnya, bersihkan terlebih dulu tangan dan kakimu. Setelah bersih, oleskan bahan tersebut menggunakan spatula secara merata. Diamkan hingga kering, lalu tempelekan waxing strip dan taril telah berlawanan dengan arah tumbuhnya rambut. 2. Seperti rasanya, gula dan sirup atau sirup jagung pun mampu membuat kulitmu nampak manis tanpa penampakan bulu yang bikin meringis. Wax sirup jagung Siapa sangka jika ternyata sirup minuman atau sirup jagung bisa jadi obat ampuh penghilang bulu kaki dan tangan. Magnesium yang terdapat pada sirup ternyata dapat membantu menyeimbangkan kadar hormon pada tubuh. Selain itu sirup juga tidak akan membuatmu merasa sakit ketika kamu menghilangkan bulu rambut tersebut. Bahan-bahan yang dibutuhkan 1 kop gula pasir Sirup atau sirup jagung Mezo buah air perasan vitamin waxing strip Panaskan 1 kop gula pasir pada microwave hingga mencair. Setelahnya, tuangkan 2-3 sendok teh sirup jagung, lalu panaskan kembali dengan microwave selama 3 menit. Setelah gula benar-benar meleleh dan tercampur rata dengan sirup jagung, tambahkan perasan air vitamin lalu diamkan hingga sedikit hangat. Oleskan pada lengan tangan dan kakimu secara merata. Kemudian tempelkan waxing strip dan angkatlah berlawanan dengan arah tumbuhnya rambut. Mungkin ini sedikit menyakitkan, tapi ini nggak akan semenyakitkan jika kamu menggunakan wax pada umumnya. 3. Campuran tawas dan air mawar adalah salah satu ramuan tradisional penghilang bulu rambut tuarisan dari India dan Pakistan. Air mawar dan tawas menghilangkan bulu rambut. Ini adalah salah satu ramuan tradisional yang biasa digunakan oleh perempuan-perempuan India dan Pakistan untuk menghilangkan bulu rambut di tangan dan kaki. Bahan yang digunakan sangatlah mudah didapatkan dan juga sudah biasa dipakai untuk melakukan perawatan kulit. Bahan-bahan yang dibutuhkan Bubuk tawas 3 sendok makan air mawar 2 tetes minyak zaitun cotton balls campurkan bubuk tawas dengan air mawar hingga merata. Lalu gunakan kapas untuk mengoleskan campuran tersebut ke tangan dan kakimu. Diamkan hingga mengering, kemudian lakukan kembali cara tersebut hingga 1 jam lamanya. 1 jam kemudian, basulah hingga bersih menggunakan air. Setelahnya, jangan lupa untuk mengoleskan minyak zaitun agar kulit tetap lembab. Lakukan perawatan ini secara teratur, yakni antara 3-4 kali seminggu agar kamu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. 4. Skrup pisang dan oat maal Perontok bulu rambut yang sekaligus dapat membersihkan dan menghaluskan kulitmu. Pisang dan oat maal Selain berguna untuk skrup badan, campuran pisang dan oat maal juga berkhasiat untuk merontokkan bulu-bulu yang tak kamu inginkan di sekitar tangan dan kakimu. Saat kamu melakukan eksfoliasi menggunakan oat maal, bulu-bulu rambut akan ikut terangkat, sedangkan pisangnya dapat memberikan efek lembut dan melembabkan kulit. Caranya sangatlah simpel. Pertama-pertama hancurkan terlebih dahulu buah pisang hingga halus seperti pasta. Kemudian tambahkan 2 sendok makan oat maal, dan aduklah sampai merata. Oleskan campuran pisang dan oat maal tersebut pada tangan dan kakimu, dan gosok secara perlahan-lahan dengan gerakan memutar. Setelah itu diamkan selama 15-20 menit, dan bilas hingga bersih dengan air. Lakukan rutin perawatan ini setidaknya 2 kali seminggu. 5. Papaya yang dicampur dengan bubuk kunyit memiliki khasiat untuk menghilangkan serta menghentikan pertumbuhan bulu pada tangan dan kaki. Epaya dan kunyit menghilangkan bulu rambut. Papaya juga diketahui memiliki manfaat dapat menghilangkan bulu-bulu rambut yang terdapat pada tangan dan kaki. Hal ini dikarenankan papaya mengandung enzim papain, di mana enzim ini dapat membantu membatasi pertumbuhan rambut pada kulit. Kupaslah terlebih dahulu papaya mentah, lalu potong kecil-kecil dan hancurkan sampai berbentuk seperti pasta. Ambilah 2 sendok makan pasta papaya tersebut, lalu tambahkan mezo SDT bubuk kunyit dan campur hingga merata. Oleskan campuran tersebut pada tangan dan kaki yang terdapat bulu rambut sambil dipijak perlahan-lahan sesama 20 menit. Kemudian bilaslah menggunakan air bersih. Rutinlah melakukan cara ini setidaknya 2 kali seminggu agar bulu rambut dapat hilang secara sempurna. Nah, itulah tadi beberapa cara alami menghilangkan bulu rambut di tangan dan kaki yang bisa kamu coba sendiri. Selain bahannya mudah didapat, cara ini sangatlah alami dan tidak menyakitimu, ledis. Selamat mencoba.